Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini, di hari hibur kami boleh memakai waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh ditrip sehari, kami sangat menghargai kesempatan ini, dan kami mau memakaikan untuk mendengarkan suara. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya, supaya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, bekerja melalui firman-Mu, supaya firman yang disampaikan dapat menjadi iman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, persilahkan dulu kembali. Saya ingat malam, karena suaranya semalam hilang, ini baru muncul sedikit. Jadi, dalam keterbatasan ini, saya ingat maaf, nanti kuasa Tuhan yang akan menolong kita untuk membuat kita mengerti, mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Ikutkan untuk ini. Mari kita membaca dari pengkorban pasal dua belas, ayat satu. Pengkorban pasal dua belas, ayat satu. Kita baca bersama-sama ya. Pengkorban pasal dua belas, ayat dua. Dua tiga, ya. Ingatlahlah akan penciptamu pada masyarakatmu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bapak ibu di dalamnya. Nah, siapakah berulis kitab pengkorban ini? Pengkorban ini adalah ditulis oleh seorang anak dari Raja Jawa. Anaknya yang dilahirkan dari istrinya Bezibah. Namanya adalah Salomo. Salomo ini anak kedua. Anak pertama itu meninggal ya, karena tulah. Oleh karena dia membuat dosa, berakibat anak pertama yang dilahirkan Bezibah meninggal. Anak kedua itulah Salomo. Inilah yang menjadi Raja menggantikan daun. Nah, sebelum dia menjabat sebagai Raja. Dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan. Dia enggak minta banyak. Tetapi dia hanya minta satu. Satu saja pengonggunaan Raja Salomo untuk menjabat sebagai Raja Israel. Doanya, berilah kepadaku hikmat. Berilah hikmat untuk memimpin bangsa. Bangsa yang besar, itulah bangsa Israel. Dia tidak minta kaya. Dia tidak minta hal yang lain. Tapi hanya satu. Minta hikmat. Nah, berarti tujuannya berdoa, tujuannya minta hikmat adalah untuk dipakai. Dipakai memimpin bangsa bagaimana taat kepada Allah. Supaya satu bangsa ini bisa mengenal Tuhan. Bisa percaya dan bisa mentaati Tuhan. Memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Itulah permohonan Raja Salomo. Nah, ternyata kita melihat bahwa Tuhan mengabulkan bukan hanya hikmat. Tetapi ditambahkan. Tuhan beri hikmat. Tapi Tuhan juga beri kekayaan. Yang tidak diminta oleh Raja Salomo. Yang tidak diminta oleh Raja Salomo, ditambahkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan tahu hati kita. Seringkali kita minta kaya, minta pintar, minta supaya terkenal. Kita minta semua perkara-perkara dunia. Tapi justru kita tidak dapat. Raja Salomo justru dia tidak minta itu. Nampak diberi Tuhan. Tuhan menambahkan. Dia minta hikmat untuk dipakai, bekerja, melayani Tuhan, memimpin bangsa. Tapi Tuhan menambahkan kekayaan. Maka dia layak menuliskan pengkorban ini. Salomo akhirnya sesudah menjalani kehidupannya. Dia tahu Allah itu sungguh ada. Allah itu sungguh mengaturkan kehidupan. Dan Allah tahu apa yang kita perlukan. Sehingga waktu dia melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Memberi hikmat, memberi kekayaan. Tetapi akhirnya saudara-saudara di masa tuanya. Dia salah. Karena terlalu menikmati berkat tadi. Sudah ditambahkan Tuhan kekayaan. Dia melengkap. Melengkap kepada berkat. Dia pakai dengan suka-suka. Akhirnya dia bisa memakai atau dia bisa memilih banyak perempuan yang jari istrinya. Jadi istri Salomo ini ada sering. 700 istri sah, 300 gundik namanya. Itu di masa tua, masa muda begitu mengenal Allah tak kepada Allah. Tapi tidak stabil. Ini bahaya. Masa mudanya dia benar-benar andalkan Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Tuhan tambahkan. Tapi begitu diberikan kekayaan. Kehebatan, kekuasaan. Dia lupa diri. Maka dia menimpa. Waktu dia memilih istri 700 itu dari berbagai-bagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Karena bangsa lain tidak mengenal Tuhan. Engkau harus kawin dengan orang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam hal itu oleh karena sudah dikuasai oleh kekuasaan, oleh harta yang begitu banyak membuat dia lupa segalanya. Lalu dia kawin dan menimpa. Lalu istri-istri memujuk dia untuk menyembah dewa-dewa mereka. Kita tahu bahwa manusia sering lupa dan rata. Sebelum berdapat, sebelum dia berhasil, dia bisa takut akan Tuhan. Dia bisa tunduk percaya kepada Tuhan. Tetapi sesudah ada keberhasilan, ada kekuasaan, dia lupa segalanya. Ya, akhirnya saudara-saudara, dia terjadi penimpangan. Dia menimpang, menyembah kepada dewa, akhirnya ada akibat. Penimpangan itu bukan berarti disetujui Tuhan. Jangan kira, eh Raja Salomo aja kan dia punya banyak istri, berarti kita juga boleh dong? Tidak. Tuhan biarkan. Tapi Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak setuju. Maka, ketika dia mengambil, ada akibatnya, ada hukuman terjadi. Hukumannya apa? Kerajaannya terbelah. Kerajaan Israel di pecah. Kerajaan Israel di pecah. Maka sejak keindah taatan Raja Salomo, Kerajaan Israel terbelah dua. Yang menjadi ahli-ahli anaknya, Rehabel hanya memiliki satu suku. Sedangkan hambanya sebelah suku, itulah Jerobel. Jadi, dosa itu betapa mengerikan. Jangan anggap ente. Jangan kira bahwa dosa itu main-main. Tapi, ketika dia taat, ketika dia hormat, ketika dia hanya minta hikmat, Tuhan tambahkan kekayaan. Berarti kekayaan, kekuasaan itu hanya tambah-tambahkan. Yang paling utama adalah, aku takkan Tuhan. Itu nomor satu. Tapi, sering anak muda berpikir bahwa kekayaan segalanya, kekuasaan segalanya, pengaruh segalanya. Maka, masa muda yang satu kan di kehidupan, mau dipakai suka-suka. Hanya satu kali hidup. Eh, teman, kita kan hanya satu kali hidup. Mari, kita pakai sebebas-bebasnya. Mari kita pakai sesuka hati kita. Ingat, Salomo contohnya, memakai sesuka hati di masa tuanya. Penderitaan data, kerajaan terpecah dua. Terjadi peperangan. Itu berarti lah. Maka, di dalam ayat 8, pasal 12, apa yang dikatakan oleh Salomo. Mari kita baca. Pasal, pekorban 12, ayat 8. Dua, tiga. Kesiasatan atas kesiasatan. Karena membabah segala sesuatu adalah sia-sia. Dia yang menulis ini. Salomo yang menulis, segala sesuatu sia-sia. Tidak sia-sia. Berpuasa sia-sia. Miliki segalanya, sia-sia. Hanya satu yang tidak sia-sia. Takut akan Tuhan. Itu yang bermanfaat. Itu yang berpunyai. Kalau tidak, semua menjadi sia-sia. Apapun yang mau kita capai, kita kejar, kita dapatkan. Akan berakhir. Seperti pujian kakak-kakak kita tadi ya. Kalau buku miliki ini dan itu, semuanya akan berakhir. Apa yang tidak berakhir di dunia? Salomo sudah berakhir. Dengan segala kemegahannya, kekuasaan, kekayaan, berakhir. Tetapi kita harus tahu, kalau semua berakhir, lalu hidupku ini, mau kupakai untuk apa? Hidupku kupakai menjadi apa? Seperti siapa? Apa yang mau saya kejar dalam hidup yang singkat dan feminis? Dengan tema kita YOLO itu. Kamu hidup hanya satu kali. Lalu kalau hidup satu kali putaran, masih ada kabur putar baledak. Berarti dari kita lahir sampai kita mati. Sampai di situ, bukan titik. Banyak orang berpikir bahwa satu kali kehidupan dihabiskan, suka-suka, selesai kok. Tidak. Tidak selesai. Tetapi ada penghakiman, pengorban dua belas saya. Selanjutnya mari kita berajak. Ayah 14. Apa yang dikatakan ayah 14? Ya, berarti tidak titik. Mati, tidak titik. Omah. Sesudah itu, semua perbuatan kita di bumi ini akan dibawa ke pengadilan. Semua akan diadili. Apakah itu baik atau jahat? Maka sekarang kehidupan ini tergantung bagaimana kita mengisi. Apa isinya yang kita buat selama kita hidup yang satu kali ini. Sebelum kita mati. Sebelum jadi. Jadi kematian bukan akhir segalanya. Jangan mau ditipu setak. Jangan mau ditipu iblis. Iblis katakan, eh hidup hanya satu kali. Senang-senangkan aja masa mudamu. Habiskan aja waktumu. Tuhan selesai. Tidak. Dari mana kita atau tidak selesai? Ibradi pasal 9. Mari kita baca. Ibradi pasal 9.27 Ibradi pasal 9.27 Ibradi pasal 9.27 Dan semua seperti manusia ditetapkan mati. Hanya satu kali saja koma. Tidak titik. Berarti tidak berakhir. Sesudah itu dihakimi. Berarti ada penghakiman Allah. Bagaimana saudara menghadapi penghakiman Allah? Penghakiman di dunia saja. Kalau ada kesalahan kita akan dihukum. Apalagi penghakiman Allah. Siapa yang bersalah? Pasti menerima akibatnya. Pasti dihukum oleh Allah. Siapa yang berani? Hukuman Allah itu hukuman kekal. Bukan hukuman penjara. Bukan hukuman seumur hidup. Tapi hukuman selamanya di api neraka yang kekal. Tidak ada akhir. Maka penghargaan katakan. Sia-sia semua. Kalau akhirnya nanti hukuman kekal. Lihat saya contohnya. Saya sudah mendapat seumurnya. Tidak ada kekurangan. Jabatan paling tinggi. Kekayaan paling banyak. Kekuasaan paling hebat. Habis semua sia-sia. Yang mengatakan itu adalah orang yang telah berhasil. Bukan orang miskin. Orang yang jabatan tinggi. Bukan orang yang sekolahan. Orang yang paling berhikmat. Ditempat dengan kerajaan Israel. Tetapi dia yang mengatakan ini. Dia yang mengeruskan kepada pemuda remaja. Supaya pikiran kita terbuka untuk itu. Bahwa kehidupan ini akan sia-sia. Tanpa digunakan untuk Allah. Bagaimana hidupku bisa berguna untuk Allah. Kalau aku tidak kenal dia. Bagaimana bisa memakai. Kalau aku tidak mengenal Tuhan. Maka lewat ini kini kita belajar. Apa artinya aku hidup. Untuk apa aku pakai hidup yang satu kali. Mari kita lihat. Apa kita ya. Kemudian passar saya di penguasa. Oke. Kalau kita lihat bertanya sosok. Ya pamię. Apa pişiran. Baik. Apa kita apa-apa. Kita lihat dulu roti, siapa yang kelapa? Tahu tadi yang belum sarapan ya Jadi karena ada yang belum sarapan, lihat roti saja Tapi yang makannya, kita lihat roti Roti ini, dimana rasa? Gimana rasa roti? Rasa roti, sesuai dengan isinya Jadi rasanya sesuai isinya Jadi rasa, rasa ini ya, coklat Ini roti coklat, isinya coklat Ini keju, isinya keju Ini stroberi, isi stroberi Maka rasanya sesuai Coklat gak mungkin rasa keju Keju gak mungkin rasa stroberi Demikian sebaliknya Tetapi, apa isinya itulah rasanya Pernah makan roti coklat? 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 Makan roti coklat 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 c Kristus itu Tuhan yang siapa? Tuhan orang Kristen kan atau Tuhan semua manusia? Tuhan semua manusia Ya Siapa yang percaya bahwa Kristus itu Tuhan semua manusia? Angkat mana? Siapa yang rakyat? Berarti masih ada ragu Enggak angkat tangan berarti masih ragu Siapa yang percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Enggak angkat tangan Siapa yang percaya bahwa di luar itulah Tuhan? Enggak juga Jadi saudara yang mana? Percaya apa? Belum tau ya Si bimung Oke Kristus adalah Tuhan Sehingga sesudah dia kenal Kristus Tuhan Maka dia terima Pengenalan akan Allah Membuat kita mau menerima Kristus Sesudah kita terima Untuk apa kita terima? Tentu kita hidup untuk Allah Hidupku bukan untukku lagi Tapi itu Allah Hidup selalu alamnya untuk Allah Tapi lama-lama dia menimpa Enggak stabil Awal untuk Allah Akhir untuk ilmu Maka dia menderita Ketika seseorang mengenal Allah Menerima Kristus Dan hidup untuk Allah Ketika mati Ketika mati Dia akan mendapat upang Yaitu hidup kekal Dia akan menerima hidup kekal Ini akan dikaruniakan kepadanya Bagi orang yang Bagi orang yang mengenal Allah Menerima Kristus Dan hidup untuk Allah Yang berikut Yang berikut Dan sebagainya Bayar berapa pun Jadi yang penting Cita-cita tercapai Tanpa Kristus Mengejar cita-cita Tanpa Kristus Kristus diabaikan Karena cita-cita nomor satu Ketiga Mengejar harta Tanpa Kristus Ujungnya Ujungnya Sesudah diisi oleh ini Tanpa Kristus Matinya Binasa Jadi semua manusia Akan hidup satu kali Isi yang berbeda Kematian Akan berbeda Hasilnya Ini rasanya Ini isinya Ini rasanya Diisi dengan mengenal Allah Rasanya Akan hidup kekal Diisi dengan perkara-perkara lahirnya Rasanya Akan binasa Jadi jangan merasa bahwa Kehidupan ini Tanpa tujuan yang jelas Kehidupan kita Perlu mengisi Bukan perkara-perkara lahirnya saja Kalau perkara lahirnya Tadi kita melihat bahwa Salomo sudah mendapatkan segalanya Raja Salomo sudah memiliki Apa yang dia memiliki Kekuasaan Dia sudah mendapatkan Hikmat Kekayaan Jabatan tinggi Semua sudah Dia memiliki Tapi pada akhirnya Dia simpulkan Semua Kesiasiaan Menampasiasiaan Mengampasiasiaan Mengampasiasiaan Karena semua Harta Jabatan yang dia punya Itu Ditinggalkan Bukan dituai disana Tapi Waktu dia bekerja Itu Allah Taat kepada Allah Itulah yang akan dia tua Tapi ketika dia menikmati Harta dan perempuan Itu Wanita-wanita Hasilnya Kerajaanku terbencah Kerajaan Israel Terbencah Terjadi peperang Kerajaan Israel Dan Kerajaan Putar Itu Yang Terus-menerus Yang berkelanjutan Kita akan lanjutkan Contoh Ini contoh Orang yang mengenal Allah Dan hidupnya Bagi Allah Adalah Daniel Daniel 6 ayat 29 Mari kita baca Bersama-sama Sudah dapat Kita baca bersama-sama 2 arti Daniel Dan Daniel ini Mempunyai kedudukan tinggi Dan pada zaman pemerintah Dan pada zaman pemerintah Orang-orang yang siap Ya terima kasih Siapakah Daniel Daniel adalah orang buangan Dibuang Sebagai Apa namanya ya Orang yang pintar di negaranya Tetapi dia dibuang ke negara lain Ternyata disitu pun Dia tidak berubah Daniel yang dibuang Ke negara lain Imannya tidak berubah Di negaranya dia beriman Ketika dibuang dia tetap beriman Dia tetap taat Sehingga orang yang taat Di mana-mana dipercaya Maka dia dipilih menjadi orang Yang menjabat Di dalam kerajaan Terpilih Ada tiga Temannya yang terpilih Sama dengan dia itu Zagra Mesa Ini di kerajaan Orang yang takut akan Tuhan Jangan takut Tidak mendapat pekerjaan Orang yang takut akan Tuhan Di mana pun dia menjadi orang Kepercayaan Jadi Daniel ini menjadi orang Kepercayaan Dia diangkat Dia taat Bekerja pun dia Bertanggung jawab Tetapi ibadahnya Tidak ditinggalkan Kerja serius Ibadah serius Berdoa Tiga kali sehari Dan ternyata Ada orang Yang iri Kepadanya Iri Mau menjatuhkan dia Sehingga dia buat Lamporanku Siapa yang tidak menyembah Dewa yang Raja dirikan Aman Dimasukan Ke gua singa Ini oleh temannya Sendiri Temannya tahu Bahwa Daniel ini orang yang Sangat rajin beribadah Hanya ini Kesalahan yang bisa ditemukan Kalau kesalahan dalam Bekerja tidak ada Maka dia cari-cari Bagaimana Menjatuhkannya Ternyata dia Ketakan kepada Raja Raja Buat Satu aturan Siapa yang tidak Menyembah Dewa patung Yang tua Raja dirikan Harus dimasukkan Ke gua singa Maka raja Tidak tahu Ada Politik Di balik itu Ada rencana Jahat Di balik Kemahnya itu Sehingga dia dirikan Ternyata Daniel Yang tidak sempah Ya Daniel tidak sempah Dan Yang dibuat oleh Daniel Adalah beribadah Beribadah Kepada Allah Dia berdoa Luar biasa Lalu diiktim Diiktim oleh temannya Kedapatan Dia sudah berdoa Lalu diindukan Kepada raja Raja Ini kedapatan Dia tidak menyembah Dewa Tuhan Tapi dia menyembah Allahnya Akhirnya Raja Tidak bisa Mengelak Karena dia sudah Buat satu Ketetapan Maka Daniel Harus dimasukkan Ke gua singa Apakah dia Mengingkari Imannya Tidak Walaupun dia Dimasukkan Ke gua singa Dia tetap Pandangkan Tuhan Dia tidak Takut mati Kalau Untuk saya mati Oleh karena Diterkam singa Saya tetap Percaya Allah saya Maka dia Kata Kenapa Kalau Allahku Sanggup Membebas Dengan aku Dia akan Bebas Kalaupun tidak Biarlah aku mati Tidak persoalan Yang penting Imannya Tidak goyang Oleh adanya Ancaman Maka Satu saat Dia benar-benar Dimasukkan Ke gua singa ini Dia benar-benar Dimasukkan Ke gua singa Walaupun Raja dengan Berat hati Karena Danial ini Orang sayangan Dengan Berat hati Dia masukkan Lalu Bintu Bintu ini Singa ini Ditutup Mereka kira Ini sudah Dicari-cari Koleksi Sudah dimakan Sudah habis Tapi Raja Raja Tidur Karena Danial Adalah Orang Yang paling Rajin Bekerja Bertanggung Jawa Disayangi Oleh Raja Maka Dia tulis Dia montar Mandir Dia jalan-jalan Kesana Kemari Sambil Memikirkan Daniel Bagaimana Nasibnya Daniel Ini Akhir Sesudah Pagi Hari Dia langsung Pergi Ke gua Singa Danial Danial Apakah Luang itu Sanggup Membebaskan Kau Apa yang Terjadi Terjadi Ya Tuhan Ku Raja Aku Masih hidup Allah Ku Sanggup Mengatukkan Mulut Singa-singa Ini Sehingga Dia tidak Menerkan Singa Danial Jadi bersahabat Dengan Singa-singa Singa Buas Yang Kelaparan Bisa Dikatukkan Mulutnya Oleh Malaikat Untuk Melindungi Daniel Sedara Betapa Berkuasanya Allah Kita Tapi Dia Tidak Tanggung Untuk Mengikut Tuhan Tidak Tidak Setengah hati Tapi Sepenuh hati Matipun Berani Tapi Tuhan Tolong Lepaskan Akhirnya Begitu Diangkat Dari Buas Singa Dia Dinaikkan Jabatannya Berarti Itu Tambahan Dia Tidak Cari Jari Jabatan Dia Tidak Cari Jari Nama Tapi Diangkat Oleh Tuhan Temannya Tadi Yang Cari Nama Yang Mau Menjatuhkan Orang lain Akhirnya Raja Katakan Tangkap Mereka Masuk Kekuas Niat Jahat Mereka Mereka Sendiri Yang Pelan Orang Yang Berniat Jahat Mereka Yang Dimasukkan Kekuas Singa Sebelum Pun Sampai Di bawah Sudah Diterkap Oleh Singa 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 Mati Orang Yang Berniat Jahat Itu Yang Ceraka Oleh Niatnya Tapi Orang Yang Takut Tuhan Dilindungi Oleh Tuhan Dan Jabatannya Pun Dinaikkan Itu Tambahan Sama Seperti Salomo Setelah Meminta Hikmat Tuhan Tambahkan Kekayaan Dan Yang Takut Kepada Tuhan Dan Tetap Beribadah Dan Tuhan Tambahkan Jabatan Kepadanya Berarti Jabatan Kekayaan Dan Segala Itu Hanya Tambahan Bagian Kita Takut Tuhan Bagian Kita Isilah Kehidupan Kita Dengan Kenalah Allah Kita Kenalah Allah Siapa Allah Itu Dan Takut Tuhan Tuhan Yang Akan Mengaturkan Hidup Kita Ke Depan Masa Depan Orang Yang Takut Tuhan Ada Di Tangan Kuasa Tuhan Jangan Takut Siapa Yang Dia Yang Memikirkan Masa Depannya Tuhan Tidak Caput Karena Merasa Kamu Sendiri Bincang Kamu Sendiri Merasa Pandai Tapi Ketika Kita Andalkan Tuhan Kita Cari Tuhan Terlebih Dahulu Kenal Tidak Percaya Tidak Terima Tidak Hidup Dipimpin Oleh Tidak Masa Depan Kita Dia Yang Atur Itu Contoh Orang Yang Pertama Yang Tidak Yang Kedua Yusuf Yusuf Juga Sejak Kecil Itu Kacit Sekali Baca Alkitab Baca Firman Dia 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 Dari Oleh Bapaknya Kacut Dia Orang Yang Melintas Apa Yang Disuruh Bapaknya Dia Terjaga Antara Makananku Abangmu Abangmu Lagi Mengebalakan Domba Dia Sediri Memerlati Banyak Bahaya Ada Harimau Di Tengah Jalan Tapi Dia Tidak Takut Dia Tetap Andalkan Tuhan Dalam Setiap Perjalanan Hidupan Akhirnya Waktu Satu Kali Disuruh Bapaknya Antara Makanan Abang Abang Dia Bawa Waktu Dia Bawa Ternyata Dari Jauh Abang Ya sudah Lihat Si Yusuf Ada Ini Ada Niat Jahat Mereka Sepatat Si Pemimpi Datang Mari Kita Bunuh Dia Lalu Mereka Sepakat Untuk Membunuh Adiknya Ayah Ditangkap Padahal Tadi Dia Datang Untuk Mengantar Makanan Mereka Tapi Yusuf Yang Tidak Tau Rencana Jahat Mereka Yusuf Ditangkap Sesudah Ditangkap Apa Yang terjadi Dimasukkan Ke sumur Ternyata Sumurnya Kosong Kata Sehingga Dia Tak Mati Dimasukkan Ke Dalam Sumur Menjerit Yusuf Abang Tolong Apa Masalahku Tolong Tapi Mereka Tidak Berdolong Mereka Tidak Tolong Ternyata Lewat Orang Pedagang Ya Pedagang Pada zaman Dulu Manusia Pun Didagangkan Jadi Seperti Kalian Ini Bisa Dijual Apalagi Otoknya Bisa Dijual Mahal Karena Bisa Terjeberang Dulu Seperti itu Manusia Tidak Berharga Seperti Bunda Bunda Itu Dijual Beli Jadi Waktu Dilihat Yusuf Ini Badannya Itu Kan Dijual Kepada Berjual Dari Ditawarkan Baru Dikeluarkan Dari Sumor Dibawalah Dia Ke Mesir Itu Jangan Ceritanya Kenapa Yusuf Sampai Di Mesir Ya Karena Dijual Oleh Abang Abangnya Dibawa Ke Mesir Dan Yang Membeli Itu Adalah Potifat Pegawai Raja Itu Yang Membeli Yusuf Dan Dijadikan Yusuf Jadi Buda Di Rumahnya Itu Mengerjakan Semua Pekerjaan Di Rumahnya Disitulah Istrinya Tergoda Kalau Ceritanya Mengapa Istri Potifat Tergoda Karena Melihat Yusuf Ini Elok Rasnya Rajin Orangnya Bertanggung Jawab Dalam Semua Pekerjaan Beres Jadi Melihatnya Istrinya Tergoda Maka Dia Rayu Rayu Yusuf Tetap Takut Akan Tuhan Dia Bukan Takut Sama Potifat Dia Takut Tuhan Walaupun Dia Tidak Dekat Dengan Bapaknya Yaakub Walaupun Dari Mesir Bersama Bangsa Bain Yang Tidak Kenal Tuhan Tapi Dia Bisa Mempertahankan Iman Dia Ingat Berjina Itu Dosa Dosa Kepada Alam Maka Waktu Dirayu Rayu Oleh Istri Potifat Dia Tolak Besoknya Dirayu Lagi Tolak Besoknya Lagi Dirayu Ditolak Berhari Ditolak Tapi Satu Kali Dia Tidak Sanggup Lagi Oleh Rayuan Itu Maka Dia Buka Bajunya Dia Tinggalkan Karena Ditarik Bajunya Ditarik Sama Istri Potifat Akhirnya Bagaimana Supaya Lepas Dia Buka Bajunya Dia Lari Tinggalkan Kenapa Pakaian Itu Ditunjuk Sama Suaminya Bang Lihat Gudang Yang Kau Bawa Itu Ngomong Perkosa Aku Karena Malu 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 Dia Jangan Terjadi Malu Rasa Malunya Akhirnya Dia Pitnah Yusuf Buna Itu Mau Memperlakukan Aku Seperti Gini Lihat Ini Bajuku Bajuku Ada Di Tangan Akhirnya Dengan Itulah Ditangkap Yusuf Dimasukkan Ke Berjaraan Orang Yang Benar Selalu Di Fitnah Orang Yang Takut Atkan Tuhan Selalu Mendapat Godahan Tapi Di Tengah Tengah Pitnah Dan Godahan Itu Dia Tetap Percaya Tuhan Dia Tetap Adakan Tuhan Masuk Penjara Tidak Tidak Salah Ternyata Allah Hadir Bersama Dengan Dia Di Penjara Bersama Dengan Tuhan Maka Dari Penjara Pun Dia Menjadi 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 Orang Kepala Penjara Sehingga Dia Yang Ngasih Makan Orang Tahan Di Rumah Petipar Orang Kepercayaan Dipejara Menjadi Orang Kepercayaan Orang Yang Tak Adakan Tuhan Dimanapun Dipercaya Tapi Kalau Penjuri Dimana Tidak Dipercaya Hati-hati Ini Baik Tapi Orang Yang Takut Tuhan Letak Dimana Aja Pun Kita Aman Merasa Nyaman Karena Dia Takut Tuhan Gak Ada Delisakan Nah Justru Demikian Sudara Apakah Perjalanan Orang Percaya Untuk Lulus Tidak 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 Berjalanan Dan Tidak Berjalanan Yusuf Tetapi Pada Waktunya Tuhan Angkatkan Dia Sampai Satu Kali Raja Viral Berbimbi Tidak Satupun Yang Bisa Menaksirkan Lalu Teringat Bahaya Angkat Yusuf Dan Tuhan Memakai Yusuf Mengartikan Mimpi Raja Viral Lewat Itulah Dia Angkat Yusuf Menjadi Orang Nomor Dua Di Bawah Raja Perjalanan Kehidupan Orang Percaya Walaupun Ada Jalan Apa Namanya Ada Percobaan Ada Kesulitan Tetapi Selama Kita Tetapi Tuhan Tuhan Ada Hasil Yang Akan Memuaskan Hasilnya Menjadi Pemuasa Nomor Dua Nah Kita Teruskan Ini Orang Contoh Orang Yang Mengisi Hidupnya Dengan Mandiri Dan Keinginan Kita Hanya Buat Contoh Dua Orang Aja Kalau Semua Nanti Terlalu Lama Tapi Ini Mewakir Yang Pertama Adalah Simson Eh Bukan Judas Ini Judas Judas Ini Mencintai Waw Walaupun Dia Dipanggil Oleh Tuhan Yesus Untuk Dididik Menjadi Muridnya Tapi Waw Berjalan Bersama Yesus Dia Bergahar Dia Pegah Waw Jadi Setiap Perjalanan Dia Pegah Waw Tetapi Hatinya Bukan Melengkap Kepada Pengajaran Yang Diajarkan Yesus Hatinya Melengkap Kepada Uang Yang Dia Pegah Itu Jadi Dia Lebih Mencintai Uangnya Daripada Tuhan Akhirnya Satu saat Dia Menjual Tuhan Yesus Dengan 30 Uang Perak Dengan 30 Uang Perak Dia Jual Tuhannya Sendiri Lalu Dia Caranya Menjualnya Cara Menyerahkan Adalah Dengan Mencium Tuhan Yesus Inilah Tanda Orangnya Karena pada zaman dulu Mirip-mirip Semua Karena dulu Pakai Kain-kain Jadi Mirip Orang Jauh Itu Mirip-mirip Bagaimana Aku Kenal Bahwa Itulah Yesus Siapa Nanti Yang Ku Cium Itulah Orangnya Jadi Tuhan Yesus Kata Kenapa Dengan Ciuman Engkau Menyerahkan Alam Manusia Dengan Mencium Dia Serangkan Untuk Ditangkap Dan Sejak Itulah Yesus Ditangkap Dia Ini Dihukum Waktu Dia Dili Waktu Dihukum Yesus Tidak Melepaskan Diri Dia Sudah Mulai Dimong Dia Sudah Terakhir Karena Karena Dalam Dengan Oh Saya Sudah Dapat Uang 30 Nanti Yesus Tidak Lepas Juga Dia Maha Kuasa Dia Sudah Lepas Lagi Aku Sudah Dapat Uang Ternyata Yesus Tidak Melepaskan Diri Dengan Konsepnya Yesus Tidak Keluar Dari Hukuman Dari Kayu Salih Maka Apa Yang Terjadi Kepada Jidus Mencintai Uang Akhirnya Mati Gantung Diri Jadi Jidus Gantung Diri Tau Ceritanya Saya Pertau Jidus Mati Dengan Apa Saya Minum Dulu Ya Jidus Jidus Salah Satu Mori Yesus Yang Gantung Diri Mati Gantung Diri Karena Dia Sudah Akhir Kok Saya Bersalah Saya Sudah Selahkan Tapi Gantung Diri Bukan Menyesal Yang Benar Jidus Bukan Menyesal Yang Benar Tetapi Gantung Diri Masuk Meraka Jadi Jidus Mati Masuk Meraka Itu akibat Mencintai Uang Siapa Yang Mencintai Uang Dia Mati Dengan Uang Maka Jidus Akhirnya Bunuh Isinya Uang Akhirnya Binasa Cintanya Uang Ujungnya Mau Itu Yang Dilakukan Oleh Judas Iskari Yang Kedua Simpson Ini Simpson Ini Dari Sejak Lahir Rambutnya Dari Dipotong Karena Disitulah Diberi Tuhan Kekuatan Kepada Dia Mengalahkan Musuh Jadi Di dalam Rambutnya Itu Kekuatannya Maka Berapapun Musuh Bisa Ditarahkan Dengan Kekuatan Dari Allah Tapi Karena Cintanya Kepada Perempuan Itulah Delilah Delilah Merengk Sama Dengan Just Tadi Istri Potifar Merengk Tapi Dia Tolong Dia Lari Sekarang Delilah Merengk Dia Jatuh Dia Tahan Dengan Rengk Rengk Cewen Bang Kasih Tahu Bang Mana Nanya Tendagamu Kekuatan Dia Bila Bang Bang Saya Akhirnya Tahan Jantungnya Duduk 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 Karena Tahan Jantungnya Dia Katakan Awalnya Dia bilang Oh Disini Awalnya Dibohon Dibohon Perempuan Itu Hei Simson Itu Sudah Datang Musuh Nanteng Kau Dia Bang Kembali Kalahkan Karena Bukan Disini Lalu Dia Kasih Tahu Lagi Tiga Kali Ada Dibohong Tapi Karena Di Tiap Hari Katahan Lagi Sampai Akhirnya Rahasia Allah Yang Harus Tidak Malah Dikasih Tahu Sama Siapa Punjuk Dia Berikan Dia Pasti Tahu Delilah Delilah Yang Cantik Delilah Kekasih Kekasih Samamulah Ku Kasih Tahu Ini Di Rambutku Inilah Kalau Rambutku Ini Dicukur Hitalah Kekuatanku Akhirnya Dilus Lus Dia Dikalah Sampai Tidur Bawa Botak Sayang Sayang Tuh Gitu Akhirnya Tertidur Dia Di Pakuan Siderilah Sesudah Tertidur Diambillah Jukur Diguntik Rambutnya Botak Ya Sampai Botak Simson Waktu Dia Botak Datang Musuh Simson Musuh Sudah Datang Dia Pikir Kek Biasa Oh Seperti Biasa Aku Akan Bangkit Lagi Dia Bangkit Tak Ada Lagi Tenaga Karena Kekuatan Dari Rambutnya Sudah Hilang Allah Telah Meninggalkan Dia Karena Dia Mempermainkan Karunya Yang Diberikan Bagi Dia Akhirnya Dia Ditangkap Dibawa Ke penjara Mata Dijokil Bayangkan Apa Yang Allah Berikan Kalau Kita Tidak Hargai Pasti Berani Hukumannya Lebih Berat Mata Simpson Dicokil Kemudian Dijadikan Adia Pelawang Dibuat Adia Pelawang Untuk Mehibur Mereka Dipermalukan Tadinya Tadinya Ada Kuasa Kekuatan Mengalahkan Musuh Berpenimu Musuh Bisa Gampang Dia Kalahkan Karena Kekuatan Dari Allah Tapi Begitu Dia Permain Mainkan Karunya Adapadanya Oleh Oleh Karena Wanita Yang Yang Mencerahkan Kita Ini Delilah Yang Dia Cintai Itulah Yang Mencerahkan Dia Karena Delilah Lebih Mencintai Uang Daripada Pacarnya Simpson Jadi Dari Kedua Toko Ini Kita Belajar Judas Mencintai Uang Mati Dengan Oleh Karena Uang Simpson Mencintai Uang Ilah Kekuatannya Oleh Karena Wanita Itu Berarti Kalau Kita Salah Mencintai Oleh Cintai Kita Kita Akan Menerima Akibatnya Maka Hari Ini Kita Belajar Apa Yang Akan Saya Isi Ketika Saya Hidup Satu Kali Di Bumi Dengan Perkara Apa Yang Akan Saya Isi Kehidupan Sebelum Tiba Hari Penghakiman Karena Semua Kita Pasti Dihakim Sebelum Tiba Hari Penghakiman Dengan Perkara Apa Yang Akan Kita Isi Kehidupan Kita Kalau Bukan Perkara Mengenal Allah Bukan Perkara Menerima Kristus Bukan Perkara Tahan Tuhan Berarti Perkara Sia-sia Yang Akan Diakhiri Dengan Merukah Kebinas Jadi Masa Masa Mudah Ini Adalah Kesempatan Untuk Mengisi Dengan Perkara Yang Berharga Perkara Kekal Perkara Yang Berputar Untuk Selamanya Bukan Hanya Saat Ini Disini Kita Mengisi Dengan Yang Kekal Kita Nikmati Selama Kita Hidup Dan Sampai Kita Mati Kita Akan Tuai Hasil Hasil Kekal Kita Lanjut Kita Baca Bersama Sama Dua Ya Jadi Bersama 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 Sampai Fokus Sia Mengenang Dan Mengenang Apat 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 Waktunya Kita Bisa Mengenang Apat Sekarang Saya Bersyukur Keliar Bisa Hadir Hari Ini Inilah Yang Paling Berharga Yang Orang Lain Tidak Tahu Inilah Orang Yang Maling Pintah Yang Orang Dunia Manggap Bodoh Tapi Justru Dia Maling Pintah Memikirkan Hari Depan Siapa Yang Tidak Mencari Tuhan Itu Orang Bodoh Yang Tidak Tahu Bahwa Dia Dihakimi Kalau Hanya Cari Perkara Dunia Salomo Sudah Mendapatkan Semuanya Tapi Salomo Katakan Semua Enthusiasi Orang Yang Tertanya Orang Yang Paling Berhikmat Orang Yang Punya Jabatan Tinggi Mengatakan Semua Enthusiasi Saya Sudah Minit Minit Sekaranya Tapi Akhirnya Sia Sia Karena Saya Menimpan Maka Kamu Sekarang Pemuda Remaja Pakai Kesempatan Ini Cari Allah Yang Benar Kenali Allah Dengan Benar Dan Terimalah Dia Di dalam Hidupmu Hidup Untuk Dia Supaya Masalah Depan Ada Di Tangannya Berguna Pakai Nia Dan Hasil Akhir Adalah Hidup Kekal Disini Kita Berguna Hasil Akhir Kekal Isi Dengan Perkara Kekal Maka Mati Kekal Isi Perkara Tuhan Maka Hasilnya Berguna Tidak Sia Sia Isi Perkara Sia Sia Maka Akhirnya Hukum Dan Semua Menjadi Sia 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 Jadi Jadi Kita Adalah Orang Orang Yang Menggunakan Waktu Kesempatan Untuk Perkara Untuk Muna Hari Ini Banyak Orang Habiskan Masa Libur Hani Besar Untuk Main Untuk Hore Hore Tapi Hasilnya Nanti Burang Apa Lelah Lelah Tak Tidak Apa Apa Tapi Ketika Kita Pakai Waktu Seperti Ini Retreat Di Mata Allah Kamu Baling Beruntung Dalam Pandangan Allah Kamu Anak Muda Yang Paling Pintar Dan Bijak Menyesal Tapi Orang Orang Yang Tidak Tidak Tau Mencari Allah Adalah Orang Yang Bodoh Sama Seperti Gadis Yang Bodoh Tidak Memangkai Kesempatan Yang Ada Kehidupannya Hanya Satu Kali Ini Yang Pasti Berakhir Dan Pasti Dihakimi Tapi Kita Tidak Cari Allah Sekarang Akhirnya Menyesal Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Gunanya Kalau Nanti Sesudah Mati Dihakimi Menyesal Judas Menyesal Gak Ada Gunanya Simpson Menyesal Gak Ada Gunanya Tetapi Yusuf Yang Takat Sampai Matinya Namanya Terus Harum Sampai Hari Nama Yusuf Sampai Hari Ini Terkenal Karena Dia Menjaga Kekudusan Hidupnya Di Masa Mudanya Dan Sampai Tuanya Dibelihara Oleh Tuhan Sampai Dia Memelihara Satu Bangsa Itulah Bangsa Esrat Lewat Dia Lewat Ketaatannya Kepada Allah Bapaknya Masih Hidup Yang Tadinya Bapaknya Yaakub Menganggap Dia Sudah Mati Ternyata Masih Dipertengukan Oleh Allah Dan Semua Keluarganya Abang-abangnya Yang menjual Dia Ketakutan Karena Dia Merasa Bahwa Nanti Ada Kami Yang Membalas Derdam Kalau Bapak Kami Sudah Mati Ternyata Justru Yusuf Mengasihi Saudara Saudara Yusuf Memelihara Mereka Dan Panggil Ke Mesir Supaya Mereka Bisa Hidup Tidak Kelaparan Berarti Hati Yang Taat Itu Yang Yang Diblihara Oleh Tuhan Hati Yang Menimpa Berakiman Jadi Pakailah Kesempatan Masa Muda Mencari Tuhan Dengan Serius Bukan Hanya Menjadi Orang Anggota Gerija Tidak Cari Tuhan Dengan Benar Kenali Tuhan Dengan Benar Meliti Dalam Hidup Supaya Tuhan Yang Benar Yang Berkuasa Itu Memimpin Masa Depan Sampai Ketika Kamu Mati Kamu Menerima Hidupan Tuhan Ada Dua Wukum Selama Di Bumi Kita Menjalani Bersama Dengan Tuhan Jadi Berkat Bagi Orang Sesudah Mati Kita Di Dalam Kehidupan Yang Tuhan Jadi Hargai Masa Mudah Jangan Uang Uang Jangan Pakai Dengan Hal Sia Tetapi Kesempatan Yang Singkat Ini Pakai Mencari Tuhan Dengan Serius Sampai Kamu Memiliki Dia Di Dalam Dirimu Sehingga Masa Depan Mumpul Ada Di Tangan Tuhan Dan Kamu Berbahagia Yang Berbahagia Itu Bukan Yang Memiliki Dunia Yang Berbahagia Memiliki Allah Di Dalam Hidup Kita Melihat Berita Berita Yang Memiliki Segalanya Jendral Sudah Tau Jendral Sudah Bukan Kurang Dia Tidak Kurang Nama Terkenal Tetapi Dosa Di Dalam Memuasai Siapa Yang Hidup Dalam Dosa Hidupnya Tidak Pernah Puas Siapa Siapa Yang Memiliki Allah Itu Yang Dipuaskan Oleh Allah Sehingga Walaupun Kita Tidak Kaya Kita Bisa Berbahagia Ketika Allah Hadir Jadi Tema kita Hari Hidup Hanya Satu Kali Pakaikanlah Untuk Mengenal Allah Menerima Kristus Dan Taat Gepadanya Supaya Masa Depatmu Tuhan Yang Aturkan Dan Sesudah Kamu Mati Hidup Kekal Bagian Maka Kamu Menjadi Orang Yang Paling Beruntuk Mari kita Beruntuk Kami Mengucap Syukur Kepadamu Ya Tuhan Dalam Keterbatasan Habamu Kami Percaya Ada Rohmu Yang Kudus Akan Bekerja Di Dalam Hati Kami Memberikan Pengertian Demi Pengertian Supaya Kami Tahu Raja Salomo Yang Terkenal Sekalipun Yang Punya Hikmat Punya Kekayaan Jabatan Tertinggi Berkata Semua Itu Siasi Kalau Tidak Taat Kepadamu Ketika Dia Taat Kepadamu Hanya Meminta Hikmat Tuhan Menambahkan Kekayaan Ketika Daniel Taat Tetap Menjalankan Ibadahnya Walaupun Di Tempat Orang Yang Tidak Mengenal Allah Jabatan Ditambahkan Kepadanya Jusuf Yang Dijual Oleh Saudaranya Tetapi Tetap Mengasihi Tuhan Hidup Dipimpin Oleh Tuhan Sehingga Dia Menjadi Penguasa Nomor Dua Di Mesir Kekuasa Kekuasaan Ada Di Tangan Mu Segala Yang Ada Di Bumi Ada Dalam Kuasamu Bagian Kami Adalah Bagaimana Kami Memiliki Allah Di Dalam Diri Kami Supaya Allah Mengaturkan Masa Depan Kami Terima Kasih Tuhan Kau Yang Meneruskan Berbicara Di Dalam Hati Kami Masih Masih Supaya Kami Tidak Tertipu Oleh Iblis Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin